Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan berlindungan sehat serta dimudahkan dalam segala urusannya hari ini kita berkesempatan untuk wisata kuliner ya enggak jauh dari rumah ini juga sekarang kita posisi berada di kedai sangsor ya rumah makan yang sebenarnya sudah agak lama sih itu tadinya terletak di perempatan dekat kantor polisi yang dekat kontor yang dipasar dulu yang sekarang buat sebuah dulu awalnya situ kemudian mengembangkan usaha kemudian pindah ke Jalan Biturung Bengkol yaitu di pertigaan Jalan Biturung Bengkol menggulung titul yang ke selatan nanti menuju ke arah pengerja ondrisen itu ada ketika ada rumah makan baru sedang selesai dibangun full penuh apa namanya ini fasilitasnya ada musyola ada WC ada rumah makan yang ada di atas yang untuk private room yang bisa lihat view gunung kembang persawahan kemudian sini menyediakan memproduksi macam menu yang spesial tapi teman-teman semuanya bisa melihat menunya yang saya buka satu persatu beserta tarif-tarifnya ini tempatnya luar biasa luas dan keren ini menunya ada 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 wah macem-macem lah itu bisa dilihat sendiri ya ada soto ada daging ada macam-macem lah kemudian kita melihatnya sisi dari atas ini buat anak muda ini lebih cocok lihat lihat panorama gunung kembang dengan lampu perlapar lip yang biasa kita pertama kali disajikan sampai menunggu hidangan yang selesai dimasak kita pesen untuk SN clementi tapi lebih hangat karena kemarin agak sedikit enggak enak ya udah agak pilek gitu ini kita pesen ayam bakar kampung Hai dengan menu ya ini ada nasinya ada sambalnya ada ikannya ada dagingnya ada itu kupis atau kol dan juga ada mentimun alias timun ya kita coba gimana rasanya ada kriuk-kriuknya itu crunchy kita coba gimana meresap apa enggak bumbunya ke dalam daging ayam ini pakai nasi wah setelah kita coba rasanya kriuk-kriuk saya ya ini rasanya sangat ini meresap maknyus selesai istilah ya teman-teman coba ya ayam bakar ini di kedai sang surya di jamin gak ngeseru dengan dipadu sambalnya yang pas juga selain ini nanti kita juga makan ini apa namanya buah soto soto-nya wah ini kasih pertama kali dulu yang ada dipitu roh itu kita sering pesennya ini yang soto ayamnya karena memang kita rasanya itu beda ini boleh saya menikmati santapan daging ayamnya luar biasa lah baik setelah ini kita akan mencoba juga ini soto ayamnya gimana nih untuk tadi kita mengacungi jempol untuk daging ayam kabungnya sekarang sekarang saya akan mencoba ini soto ayamnya khas gede sang surya gimana rasanya wah setelah saya makan dan rasanya luar biasa sekian dulu ya semoga teman-teman bisa mencoba di video selanjutnya selamat menikmati